Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara setting atau pengaturan mic wireless Sinister SKM 9000 Beberapa waktu lalu saya pernah mereview mic ini tetapi tidak begitu terperinci Nah sekarang saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana cara settingannya Mic ini sudah saya pakai selama kurang lebih 1 tahun dan sampai saat ini gak ada masalah semua berjalan dengan baik dan anda bisa melihat hasil rekaman suaranya di video-video saya yang lalu tentunya di channel ini oke setelah nyala nanti kita akan atur frekuensinya ini micnya dan yang satu ini sudah saya bungkus dengan plastik untuk 2 mic ini bisa diposisikan ke A atau ke B bisa dibolak-balik untuk baterainya saya sarankan pakai alkaline agar lebih tahan lama kalau saya sendiri ini pakai baterai recharge atau baterai cas untuk mengeluarkan baterai ini dan ini harus diteken ini tombol power untuk menyalakan dan ini tombol pengaturannya sekarang kita tekan 2 detik saja agar nyala ketika mic ini dimatikan sinyal frekuensi dan baterai akan hilang dan ketika dinyalakan kembali maka sinyal frekuensi dan sinyal baterai akan muncul lagi untuk pengaturan mic tombol menu ini ditekan 2 kali 1 untuk merubah frekuensi 2 untuk merubah sinyal sekarang kita akan ubah frekuensinya ke bawah dulu dan kemudian sekarang ke atas nanti sesuaikan dengan yang di receiver dan untuk sinyal ini ada 2 ya pertama low rendah dan kedua high tinggi jadi kalau yang ingin jangkauannya jauh gunakanlah yang high kalau yang dekat itu low berarti setelah selesai pengaturan kemudian tekan menu sampai tidak berkedip dan otomatis semua pengaturan tersimpan selain cara manual ternyata ada cara yang praktis dari mic weightless ini yaitu dengan IR atau imprared nah ini lampu imprarednya disini untuk imprared yang ada di mic disini tempatnya nanti ini saling berhadapan dengan imprared yang ada di receiver disini cuman diginiin doang nanti frekuensi mic nya ngikutin sekarang saya akan jelaskan satu persatu ini ada volume volume up ini volume b ini set kemudian ini tombol kebawah ini ke atas sama ya set tombol bawah tombol atas kemudian ini power power on off caranya jadi ini ditetapkan beberapa detik kalau mau menyalakan atau mematikan pertama display A display B dan disini ada pengaturan-pengaturan seperti mode auto open kemudian RF AF kemudian channel band dan ini sinyal dan juga apa namanya sinyal suara atau lampu suara disini ada IR ada imprared sekarang saya akan coba menekan tombol set nah disini IR kemudian tombol lagi scan kemudian ini tombol berikutnya lagi close off atau kunci ingin aman maka harus di kunci agar tombol ini tidak berfungsi ketika ditekan kunci frekuensi IR dan scan ada 4 berarti ya oke sekarang saya akan coba merubah frekuensi pertama tekan dulu ini frekuensi kemudian tekan ke atas ke atas pun ditekan juga seperti ini bisa ini ini yang ini juga sama yang ini tekan menu ini set kemudian tekan lagi scan tekan lagi lock kalau lock ini bisa ke atas on kalau ke bawah on off itu ada tulisan lock lagi terkunci ya kalau terkunci itu tidak berfungsi yang ini ya kalau sudah on di off kan ke atas off setelah itu ke set nah ini baru berfungsi nah frekuensinya mau sampai berapa saya coba tekan sampai berapa 6 9 1 9 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 6 6 700 oh iya jadi frekuensinya beda kalau di yang sana 6 9 9 9 kalau ini 6 6 4 maksimalnya kembali lagi ke 6 3 2 6 3 5 kalau yang ini saya tekan coba 665 ya ini frekuensi paling bawah 665 kalau yang ini 635 ini frekuensi paling bawah ini frekuensi paling bawah dan ini sekarang kita langsung ke atas kan langsung ya lewat sini 664 ini 64700 kalau yang ini dikataskan 694 700 ini maksimalnya frekuensi paling atas ini tapi frekuensinya berbeda sama 694 700 frekuensinya lihat ini udah nyala Bagaimana cara dengan menggunakan infrared ini infrarednya atau IR ini infrarednya ini saya rubah ya sementara ini sama ya nomernya saya lihat sama sekarang saya akan ubah ini 666 500 iya 666.500 ini beda kan sinyal juga nggak ada ini beda oke sekarang kita gabungkan infrarednya kita hubungkan caranya kita tekan yang ini menu ini ir nah ir udah berjalan ini langsung aja dihadapkan ke posisi seperti ini tuh sekarang ini udah kedetek sinyalnya dan juga baterainya udah ada disini udah terdetek masih full ya pin 1 channel 105 nah coba lihat ini sama ya sekarang ini matikan dimatikan sekarang yang ini yang berikutnya saya akan coba ini udah dipakai plastik ya jadi ada sedikit mengkilat mungkin dipakai plastik kemarin pas dipakai di panggung biasa ini ditekan dan copot masukkan masukkan baterainya jangan lupa and jajar Richard atau baterai cas ini ini frekuensinya frekuensinya 6 7 9 100 nah nggak nyambung ya ini posisinya beda tinggal ir aja caranya set kemudian langsung arahkan ke ir selesai jadi frekuensinya sama 6 5 5 100 ya sama udah langsung nyala dan disini ada baterainya wow enak ya kalau misalkan kita pas dipakai itu kalau misalkan baterainya sedikit karena disini ada tiga tiga garis tinggal lihat ini aja langsung itu saja dari saya kalau ada saran dan kritik silahkan komen di bawah untuk hasil suara dari mic ini dapat anda lihat di video-video saya tentunya di channel ini atas nama ujoison thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati